Halo ketemu lagi di Sharing Santai dan hari ini gue mau ngomongin tentang permainan Dixie dalam penulisan stand up comedy Yang pertama Dixie itu apa? Buat yang belum tau gue kasih Wikipedianya Bedanya kata dengan Dixie Kalau kata itu ya kata aja Kalau Dixie itu adalah kata-kata yang dipilih Dengan maksud untuk menyampaikan tujuan atau pesan yang kita inginkan Supaya pesannya lebih nyampe, pesannya lebih diterima Nah kita harus memilih kata Dan kata yang kita pilih itu adalah Dixie Ya nggak sih? Ya gitu ya kayaknya ya Tapi kalau di stand up comedy Dixie sendiri tuh biasanya Lebih diarahin Atau lebih punya definisi Sebagai kata-kata lucu Kayak ih Dixie nya lucu banget Ih Dixie nya unik banget gitu Suka gitu ya Padahal Dixie itu ya memang Kata yang dipilih aja Kadang ada yang lucu Kadang ada yang nggak juga Kalau gue sendiri memilih Dixie itu bukan karena lucu atau karena unik Karena menarik Tapi karena dengan kata yang gue pilih itu maksud gue jadi lebih tersampaikan Karena kan setiap kata itu kan punya kata gantinya masing-masing kan Nggak cuma satu aja gitu Kalau bahasa Inggris kan mungkin Satu kata itu ya Satu doang kayaknya ya Gue nggak bisa-bisa amat sih bahasa Inggris Tapi yang gue tau kalau misalnya kata ganti orang deh Di bahasa Inggris kan cuma You I Me Terus He She Gitu doang gitu Tapi kalau nunjukin Di bahasa Indonesia Kamu Lu Anda Ente Kalau lagi kesel anjing gitu Banyak gitu Untuk panggilan Orang kedua tuh banyak Nah setiap Dixie atau setiap kata itu Dalam bahasa Indonesia sendiri Dalam kultur kita Itu mewakili perasaan yang beda-beda Mewakili Emosi yang berbeda-beda Kayak kita ngobrol sama temen yang sepantaran Pastikan lebih enak kalau Disampaikan dengan lu gua Aku kamu mungkin untuk Di beberapa daerah tuh lumrah gitu Terus Kayak kalau misalnya ketemu sama orang Yang nggak kita kenal-kenal amat Tapi kita hormati Ngomongnya ya Saya anda gitu Atau kalau ngomong sama Pacar ya aku kamu Gitu-gitu Jadi Beda-beda kata Beda persepsi juga Beda kata Beda rasa juga Beda emosinya juga Dan itu mempengaruhi Nilai juga Norma Kesopanan Kalau ngomong sama yang lebih tua Kan nggak mungkin lu gua Karena Mungkin sih Tapi Kayak nggak masuk aja gitu Nah itulah fungsi dari diksi Di penulisan materi stand-up comedy Kalau buat gua Gua nggak nyari lucunya dulu diksinya Tapi yang gua cari Manfaat dari diksi ini tuh Kerasa nggak sih? Kalau gua ganti dengan kata yang lain Efeknya bakal lebih Bermanfaat nggak sih Untuk si kalimatnya ini sendiri Kalau nggak ya nggak gua ganti gitu Kenapa sih Kita sebagai stand-up comedian itu Perlu mempelajari diksi Menurut gua ya Diksi ini Bukan salah satu Eh bukan salah satu Bukan Poin utama dalam penulisan stand-up comedy Karena kalau lu bisa Memainkan diksi Lu punya diksi yang banyak Lu bisa masuk-masukin diksi Kedalam kalimat apapun Belum tentu bisa bikin lu Mampu Bikin jokes Atau materi stand-up comedy Tapi ketika lu udah Bisa bikin jokes Terus lu juga bisa Memainkan diksi dengan baik Sesuai fungsinya Materi lu tuh Bakal jadi lebih Kuat aja kalimatnya Lebih kokoh gitu Lebih Tidak gampang terpatahkan Kalau misalnya kalimatnya Berupa pendapat Berupa argumen Itu tuh nggak Nggak gampang bikin orang Ragu sama kalimatnya gitu Lebih-lebih kuat aja sih Si kalimatnya ya Cuma kalau untuk orang yang Belum bisa bikin jokes Sama sekali Mungkin menurut gue Pelajaran tentang Mengenal diksi ini Belum terlalu kepake Kepakenya nanti Ketika lu udah bisa bikin jokes Gitu Cuman Ya nggak apa-apa Dipelajari Karena kan memang Stand-up comedy itu Ilmunya kompleks banget Ya banyak hal yang perlu lu tahu Perlu lu pelajarin Supaya Penampilan lu Supaya penulisan lu tuh Lebih solid disana-sini Semua Celah-celahnya tuh Tertutupi dengan baik Pake wawasan yang lu punya Salah satunya ya ini Permainan diksi Karena Bisa memperkuat kalimat Bisa mengokohkan pendapat Dalam sebuah Penyampaian gitu Selanjutnya Diksi seperti apa Yang Baik Atau yang Oke Untuk Penulisan matri stand-up comedy Nah Tadi kan udah gue bilang ya Banyak stand-up comedian Atau orang-orang yang Mempelajari stand-up comedy Berpikir bahwa Diksi itu yang bagus Adalah diksi yang lucu Diksi yang bisa Memancing tawa Sementara menurut gue sendiri Diksi yang bagus itu Adalah diksi yang Fungsinya jelas Memperkuat kalimat Mau kalimat lu lucu Mau kata-kata lu lucu Tapi kalau kata-kata itu Sebenernya tidak terlalu Mendukung kalimat lu Menurut gue sih Ya boleh Ada dalam sebuah kalimat Untuk dapat ketawa Tapi kalau Cuma terus-terusan begitu Lu melempar kata Tanpa isi Menurut gue Akan jadi Sebuah Penampilan yang Ngebosenin sih Karena ini nih Ini di luar diksi ya Menurut gue nih Dari segi Penampilan Salah satu ilmu penampilan Yang gue Tahu Gue lupa dari siapa Adanya ketawa itu kan Fungsinya untuk Membuat audiens kita Menyerap informasi Lebih baik Jadi kita Ngasih informasi Di ujungnya Dikasih ketawa Supaya Informasi ini Nyampe dengan baik Ke penonton Nah Kalau misalnya Tujuan lu Memasukkan diksi-diksi Itu cuma buat Nyari ketawa Terus informasi apa Yang mau dikasih Ke penonton Ketawa-ketawa 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 Informasinya Nggak ada Jadi Banyak Akhirnya penampilan Stand Up Comedian Yang ketika kita nonton Lucu sih Tapi pas udah pulang Tadi dia ngomong apa ya Gue nggak tau Dia ngomong apa Tapi lucu sih Apa nggak jelas gitu Nah Sementara gue sendiri Di Stand Up kan Senangnya Menyampaikan pendapat Menyampaikan informasi Menyampaikan Apa yang Pengen Gue Kasih tau ke orang Gitu Nah Setelah informasi itu Gue lempar Otomatis Gue harus menutupnya Dengan tawa Supaya Orang itu Pulang Membawa informasi Yang gue sampaikan Jadi Gue sih Tujuannya Stand Up Yaitu Untuk 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 diingat ya Sama orang Bukan cuma Pengen diketawain Karena kalau cuma Pengen diketawain Gue mungkin jadi Ondel-ondel aja ya Ya gitu Jadi fungsi Diksi sendiri Menurut gue yang baik Adalah yang bisa Memperkuat kalimat Jadi Kalau lucu Bonus Kalau nggak lucu Ya nggak apa-apa juga Karena kan Senjata utama gue Ada di Panslinenya Ada di Pematahan logikanya Bukan di Diksi lucunya Kalau diksinya Ya udah Cuman Sebagai apa ya Sebagai Ketika kita Ngajak penonton Berjalan menuju Panslinen itu Penonton Nggak bosan-bosan Amat Bukan jadi Senjata utama Yang baru jalan dikit Nyampe ke Panslinen Baru jalan dikit Nyampe lagi Jadinya Begitu Kita bawa penonton Ke Panslinen Yang kita mau Kadang Kekuatannya Tidak sekuat Diksi-diksi Yang di awal tadi Yang udah kita Lempar duluan Dan itu juga Menurut gue Salah satu Apa ya Bukan teknik sih Salah satu Kebijakan Kebijakan Pemerintah kali ya Salah satu Cara gue Untuk memilih Diksi gue Nggak mungkin Ngasih Diksi-diksi lucu Di setiap Kalimat Yang gue lempar Di kalimat Setup Di kalimat Premis Nggak mungkin Semua yang lucu-lucu Gue masukin Karena Gue juga harus ngukur Panslinen gue Tuh Kekuatannya Segimana sih Jangan sampai Diksi yang gue lempar Lebih pecah dari Panslinen utamanya Karena Ya karena Jadi sayang aja Lucu Karena Karena Celetukan-celetukan Bukan karena Pematahan logika Yang udah gue pikirin Jadi Adanya diksi itu Buat gue ya Cuman Pemanis aja Biar perjalanan penonton Menuju Panslinen utama Tidak membosankan Selebihnya sih Nggak Nggak terlalu diporsir Wah diksinya apa ya Biar lucu gitu Nggak usah Kalau ada Ya silahkan Kalau nggak ada Yang nggak usah dipaksain juga Kalau gue gitu Cara memperkaya diksi Menurut gue Ya Karena Diksi itu kan Kata-kata Kalau untuk memperkayanya Ya kita harus memperbanyak Kosa kata dalam kepala kita Salah satunya Yang gampang itu Dengan nongkrong Ketemu orang Ngobrol Atau minimal Dengerin orang ngobrol Dia Kalau ngomong tuh Dari kalimat ke kalimatnya Menyambungkannya Dengan apa sih Nah lu perhatiin Karena gue orangnya seneng Gitu Dengerin orang ngobrol Daripada Gue yang ngobrol Gue tuh lebih seneng Dengerin orang ngobrol Karena Suka kagum gitu Sama pemilihan Kata-katanya Gitu suka Ih kok dia Ngomongnya gitu ya Apalagi kalau ngobrolnya Sama Orang-orang yang Tinggalnya tuh Di kampung Gitu Atau Orang-orang yang Pekerja Gitu Bukan Bukan Anak muda Gaul Nongkrong Di kafe Gitu Kadang kan bahasanya Terlalu biasa aja Tapi kalau Kalau anak-anak kampung Terus Orang-orang pekerja Kayak Kuli Tukang Pecel ayam Gitu Kalau ngobrol tuh Seru gitu Obrolannya Ih kok diksinya gini Yang dipake ya Kenapa dia memilih kata ini sih Untuk menyampaikan ini Gitu Suka Suka kagum Gitu Nah itu tuh Semakin banyak kita menyerap informasi itu Secara tidak sadar Otak kita juga jadi semakin banyak kosa kata Di dalamnya Gitu Kalau zaman sekarang mungkin bisa dengerin podcast Podcast kan lumayan ya Satu jam Dua jam Orang Oce Itu kadang suka gue dengerin Sebelum tidur Gue sih bodo amat informasinya apa Cuman kadang gue suka Menyerap Apa ya Kosa kata-kosa kata baru Dari Dari si Podcasternya Atau dengerin Orang siaran Gimana caranya dia Menyampaikan informasi Dalam waktu Satu menit doang Tapi Banyak gitu Yang bisa keluar Itu kan ada tekniknya sendiri Nah karena Gue Tidak Tidak mungkin Belajar itu secara Formal Ikut kelas penyiaran Ikut kelas public speaking Nah gue belajarnya Sendiri aja Dengerin Mereka ngomong Oh kalau Mau opening tuh Kalimatnya gini ya Oh kalau mau closing tuh Kalimatnya gini ya Oh kalau mau menyampaikan informasi yang Sedih tuh Yang dipakai kata-katanya ini ya Kalau mau marah Tapi sambil Bercanda tuh Yang dipilih Diksinya ini ya Gitu Jadi Secara tidak langsung Otak gue menyaring sendiri Mana yang Menurut gue Bagus Mana yang menurut gue Harusnya dia Nggak gini Ngomongnya Kalau mau nyampein ini Maha gini aja Gitu Suka Gitu Menilai sendiri lah Atau Paling Formal ya Caranya dengan Baca-baca berita Dengan Zaman dulu kan Untuk menjadi stand up comedian Untuk memperkaya Kosa kata Kita Diharusin Untuk baca koran Gue juga sama Bukan orang yang Tiba-tiba Udah jago aja gitu Verbalnya Atau kosa katanya Banyak Diksinya Bisa Comot dari sana Dari sini Enggak Dulu juga Gue sama sekali Buta tentang Kata ganti Kata ganti Gitu Apa Metafora Dari sinonim Antonim Homonim Homophon Homograp Akronim Gitu-gitu tuh Buta Gue baru belajar Juga semenjak Seneng nulis Stand up comedy Karena dengan Mempunyai Pilihan yang Lebih banyak Dari kata ganti Kata ganti tersebut Gue jadi punya Pilihan lain Untuk Mengarahkan Jokes gue Mau kemana ya Gitu Jadi cara belajarnya Gitu Paling gampang Dengerin orang ngobrol Terus Kita Nyari-nyari Sendiri Apa sih Lawan katanya ini Apa sih Persamaannya ini Apa sih Kata gantinya ini Apa sih Kalimat yang bisa Mewakili ini Tapi Bukan ini Apa ya Gitu Itu tuh selalu Dilatih Terus-terusan Gitu Sambil Apa ya Sambil Sambil Jalan aja sih Ini salah satu Ilmu stand up comedy Yang Perlu dilatih Tapi Enggak 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 Harus dilatih Gimana ya Gue mau ngomongnya Aus gue Jadi ini tuh Ilmu stand up comedy Yang Bisa lo latih Sambil jalan Sambil lo nulis materi Sambil Lo latihan Open mic Lo tiap hari Sambil mikirin aja Ini kosa katanya Apa ya Kata gantinya Apa ya Karena Untuk belajar Kosa kata Apalagi Metafora Di bahasa Indonesia Itu emang Butuh waktunya Lama banget Jadi Gak bisa yang seharian Lo mikirin Ini gimana ya Ini gimana ya Gak bisa Jadi harus sambil Iseng-iseng aja Karena kan Apa ya Ini salah satu Ilmu yang Memang harusnya Kita miliki Sebenernya Karena kita juga Udah belajar Bahasa Indonesia Kan 6 tahun ya Di SD Emang Salah kita Gitu Kalau misalnya Sampai sekarang Kita diksinya jelek Ya mungkin Waktu SD Kita terlalu Asik Ngintip Rock cewek Pake Pemserut Jadinya Goblok Sekarang ya Sampai jumpa